Persib Bandung resmi mengumumkan Rian Kurnia sebagai rekrutan perdana tim. Kabar tersebut disampaikan Persib Bandung melalui akun Instagram resmi Klop, Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023. Sebelumnya, Rian Kurnia memperkuat Persikabo pada musim 2022, bersama Persikabo, Rian Kurnia tercatat tampil dalam 30 pertandingan di Liga 1 2022 per 2023. Dengan perolehan 4 gol dan 5 asis, Persib Bandung pun menyambut hangat kehadiran dari pemain kelahiran Bogor, Jawa Barat itu. Sejauh apapun perjalanan, Bandung, darah Sunda akan Persib pada waktunya. Wilujeng Sumping Rian Kurnia, tulis akun resmi Persib Bandung. Rian Kurnia sebelumnya sempat menjadi momok bagi Persib Bandung di Liga 1 2022 per 2023. Rian Kurnia mencatatkan 1 asis saat Persikabo menjamu Persib Bandung pada pekan ke-16 Liga 1 2022 per 2023. Laga ini pun berakhir dengan skor 1-1. Kehadiran Rian Kurnia di Persib Bandung akan menambah kekuatan di sektor sayap. Dilansir dari Transfer Market, Rian Kurnia yang beroperasi di sayap kanan akan bersaing dengan sejumlah nama. Seperti Ciro Alvis, Febri Hariyadi, Ferdiansyah, dan Arsan Makarin. Di Liga 1 2022 per 2023, Ciro Alvis yang selalu menjadi pilihan utama, Ciro Alvis tercatat memainkan 31 pertandingan, serta membukukan 10 gol dan 5 asis. Sebelumnya, Persib Bandung baru melepas Imade Wirawan Pensiun, dan Bayu Fikri yang dipermanenkan PSIS Semarang. Kemudian memperpanjang kontrak Robi Darwis, Kakang Rudianto, Ferdiansyah, Bekem Putra, dan Fitrul Dwi Rustapa.